Tonga adalah salah satu negara yang paling tidak dikenal di dunia, karena ukurannya yang kecil dan terletak di Pasifik sebelah timur, Australia. Tentunya Anda pernah mendengar tentang letusan gunung berapi eksplosif di bawah laut Tonga, yang terjadi pada 15 Januari 2022. Setelah letusan tersebut, terjadi tsunami yang mencapai pesisir Tonga dan Fiji. Ini adalah letusan gunung berapi terbesar pada abad ke-21 dan sangat kuat, sehingga dapat dilihat dari luar angkasa. Di sisi lain, sedang dibahas apakah suhu ekstrim yang dialami pada tahun 2022 di seluruh dunia, disebabkan oleh 146 miliar uap air yang dikeluarkan gunung berapi ke atmosfer. Tapi masih banyak lagi yang bisa diceritakan tentang negara terisolasi ini. Tetaplah bersama saya untuk mengetahui bagaimana orang-orang Tonga hidup, seperti apa orang Tonga dan masih banyak lagi. Kerajaan Tonga adalah sebuah negara pulau di Polinesia, bagian dari Oseania. Negara ini memiliki 171 pulau, dan 45 di antaranya di Huni. Total luas permukaannya adalah sekitar 750 km persegi, tersebar di 700 ribu km persegi di samudera Pasifik Selatan, menempati urutan ke-186 di antara negara-negara di dunia. Ibu kota dan kota terpadat adalah Nukualova, dengan lebih dari 66.344 penduduk. Tonga memiliki masalah kesehatan, 90 persen penduduknya kelebihan berat badan atau obesitas, dan seperempat penduduk Tonga yang berusia di atas 30 tahun menderita diabetes tipe 2. Hal ini terutama disebabkan oleh asupan lemak, garam dan gula yang tinggi, dan tidak banyak bergerak, dan juga masalah yang ada di negara lain di wilayah tersebut, seperti Samoa, Nauru, atau Fiji. Tonga memiliki hubungan yang sangat baik dengan Polandia. Pada tahun 1939, setelah invasi Jerman ke Polandia, Tonga adalah salah satu negara pertama yang menyatakan perang melawan Jerman, mengumpulkan uang untuk membiayai dua pesawat tempur Spitfire. Dalam 200 tahun terakhir, telah terjadi total empat letusan dari tiga gunung berapi di Tonga, yang paling banyak menimbulkan kerusakan, dan memakan korban terbanyak adalah yang terjadi pada 15 Januari 2022. Gunung berapi di Tonga masih aktif. Selain itu terdapat empat gunung berapi di bawah laut lepas pantai Tonga. Untuk menyewa apartemen di pusat kota Tonga, Anda membutuhkan sekitar 10 juta rupiah per bulan, dan 6 juta rupiah per bulan, untuk lokasi di pinggiran kota. Makan untuk dua orang di restoran biasa seharga 450 ribu rupiah, tiket angkutan umum seharga 10 ribu rupiah, dan setiap liter bensin seharga 14 ribu rupiah. Saat sarapan, orang Tonga biasanya ditemani dengan roti atau biskuit dengan mentega dan selai. Ada juga pangsit rebus yang dimaniskan dengan gula, serta bubur yang terbuat dari tepung putih dan santan. Di antara minuman yang paling populer adalah niumata, terbuat dari kelapa, es batu, santan dengan air kelapa, dan otai, aneka buah-buahan seperti semangka atau mangga hijau yang dicampur dengan santan, es, dan gula. Makanan pada hari raya biasanya adalah babi guling panggang, daun talas dengan bawang, santan, dan daging sapi atau domba. Salat ikan mentah dengan santan, dan feihalo. Makanan penutup yang terbuat dari kelapa hijau yang dipanggang. Sapa sui adalah masakan khas dengan mie dan daging, bisa berupa daging domba atau sapi, kadang-kadang disertai dengan sayuran dan dibumbui dengan kecap. Hidangan khas Tonga lainnya adalah lupulu, yang dibuat dengan daging kornet kalengan, bawang merah dan santan, semuanya dibungkus dengan daun talas yang dipanggang di atas api. Di Tonga, Anda dapat melakukan perjalanan perahu untuk berenang bersama paus bungkuk antara bulan Juli dan Oktober. Ini adalah salah satu tempat kecil di dunia di mana Anda dapat menikmati aktivitas ini. Sebuah fenomena aneh yang dapat membuat Anda jatuh cinta pada Tonga, adalah Mapu Afaya atau peluit bangsawan, adalah lubang sembur alami di pulau Tonga Tapu di desa Houma. Ketika gelombang air laut menghantam karang, saluran alami di batuan vulkanik menyebabkan udara bertiup dengan kuat dan menciptakan efek seperti bulu. Gua Anahulu merupakan tempat yang sangat bagus untuk dijelajahi dengan stalagmit dan stalaktitnya. Untuk masuk Anda akan membayar sedikit biaya, dan di pintu keluar gua Anda, akan menemukan pantai tempat Anda bisa berlatih snorkeling atau piknik. Di pasar Talamahu Anda bisa mendapatkan buah dan sayuran segar, serta kerajinan tangan dengan harga yang sangat murah. Pasar ini berada di pusat Nuku Alofa, dan dapat dikunjungi dari Senin hingga Sabtu. Di seluruh Tonga, Anda akan melihat banyak payung, dan payung tidak digunakan untuk hujan seperti yang diperkirakan, tetapi untuk matahari. Di negeri ini matahari bersinar dengan panas, jadi payung sangat berguna untuk melindungi diri Anda dari sinar matahari. Cara umum untuk menyapa orang yang lewat adalah Alu A, dan ketika seseorang tinggal adalah Nofu A. Ketika seseorang meninggal di Tonga, adatnya adalah berpakaian serba hitam dan mereka bahkan menutupi bangunan, pohon dan pagar dengan kain ungu dan hitam. Sedangkan para wanita yang merupakan kerabat almarhum, memotong rambut mereka. Waktu berkabung berbeda-beda menurut orangnya, karena jika itu adalah anggota keluarga kerajaan Tonga, maka masa berkabung akan berlangsung lebih lama. Ketika peringatan kematian Raja Jorge untuk kelima kalinya, diputuskan bahwa setiap orang harus berkabung lebih kusuk, musik keras tidak boleh diputar, dan tidak akan ada kegiatan olahraga selama tiga bulan. Wanita biasa duduk di samping kuburan kerabat mereka, dan ini bisa berlangsung berbulan-bulan setelah penguburan, dan mereka menghiasi makam dengan kain tenun dan bunga. Orang Tonga ahli tidur siang di mana saja, bisa dilakukan di kapal feri, di bawah pohon, di pinggir jalan atau bahkan di kios pasar yang mereka jaga. Rugby adalah olahraga yang paling digemari di Tonga, dan setiap kali ada permainan rugby profesional dimanapun di dunia, mereka ditayangkan di televisi publik. Fakalitis di Tonga adalah pria yang menjalani hidup sebagai wanita. Mereka melakukan pekerjaan rumah tangga, bekerja di ladang dengan wanita lain, berpakaian seperti wanita. Di daerah pedesaan, mereka melakukan pekerjaan membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian, dan merawat anak-anak. Sedangkan di daerah perkotaan, mereka melakukan pekerjaan perempuan, seperti menjadi sekretaris, pekerja rumah tangga, dan penata rambut. Fakalitis hanya mengenakan pakaian dan riasan wanita, untuk acara-acara khusus. Cara untuk mengidentifikasi mereka adalah melalui suara yang bernada kasar, dengan sikap seperti wanita, dan saat ini, diperkirakan ada sekitar 300 fakaliti yang tinggal di Tonga. Salah satu nilai terpenting dalam budaya Tonga adalah berbagi, sehingga orang berbagi cerita, sumber daya dan juga banyak momen gembira dalam berbagai perayaan. Status tertinggi dalam masyarakat Tonga adalah bangsawan, sedangkan dalam keluarga, status tertinggi dimiliki oleh kakak perempuan dari pihak ayah. Tao Fala adalah tikar yang menutupi pinggang, dikenakan oleh pria dan wanita, di semua acara formal, seperti dasi untuk pria dalam budaya barat. Tao Fala juga biasa terlihat di antara kepulauan Laofiji, dan pulau Walis, kedua wilayah yang pernah sangat dipengaruhi oleh hegemoni Tong, dan penyebaran budaya. Tao Fala melilit pinggang dan diikat dengan kafa, tali yang terbuat dari anyaman sabut kelapa, atau rambut manusia milik leluhur yang telah meninggal. Tao Fala untuk orang meninggal ukurannya lebih besar, lebih kasar dan tidak dihiasi, sisinya ditutupi dengan daun pandan. Jika pemakainya memiliki pangkat yang lebih rendah dari almarhum, maka tikar yang dikenakan harus usang, semakin tua dan robek, semakin baik. Tikar diikat sedemikian rupa untuk membungkus tubuh bagian atas dan menutupi kepala. Tao Fala adalah barang kerajinan tangan yang dibuat oleh para wanita. Setiap wanita bisa melakukannya, dan jika anak perempuan tidak mempelajarinya di rumah, ia akan diajarkan di sekolah. Namun, baru-baru ini, beberapa wanita menghususkan diri dalam kerajinan tangan ini, dan menjual produk mereka di pasar. Dalam hierarki Tonga, tanaman dan hewan juga memiliki statusnya sendiri, karena ada jenis tanaman yang dinilai lebih tinggi dari yang lain, berdasarkan kesulitan atau kemudahan pemeliharaannya. Misalnya, tapioca memiliki nilai lebih, karena hampir tidak memerlukan usaha untuk tumbuh. Kava adalah tanaman yang berkerabat dekat dengan pohon lada yang digunakan dalam upacara adat Tonga, dan akarnya dibuat minuman yang memiliki sifat penenang, anestesi, dan euforia. Dalam perkawinan adat, tanggung jawab dibagi antara keluarga pasangan. Di setiap keluarga, laki-laki mengurus makanan, sedangkan perempuan mengurus mahar dan hadiah. Pasangan biasanya berparade keliling kota, selama perayaan. Pengantin wanita menampilkan tarian khusus untuk suami mereka, dan sementara mereka tampil, pengantin pria ikut menari, yang dipandu oleh saudara laki-lakinya. Ide dari tarian ini, adalah untuk menonjolkan fitur dan kecantikan wanita. Fonuafo artinya pulau baru, merupakan nama gunung api bawah laut di Tonga yang terus-menerus muncul dan menghilang di permukaan air. Terakhir kali terlihat adalah antara tahun 1927 dan 1949. Hari Minggu adalah hari suci bagi negara yang memiliki budaya sangat religius ini. Oleh karena itu, pergi beribadah setiap hari Minggu merupakan bagian dari tradisi kehidupan. Untuk layanan ini, pria dan wanita harus menutupi bahu dan lutut mereka, dan mengenakan pakaian yang lebih formal daripada pakaian sehari-hari. Hukum di Tonga menetapkan bahwa melakukan bisnis pada hari Minggu yang terlalu dilarang seperti berolahraga, kecuali ada di tempat rekreasi, di mana Anda bisa berlatih kayak dan aktivitas lainnya. Di negara ini adalah ilegal bertelanjang dada di depan umum, terlepas dari apakah Anda laki-laki atau perempuan, jadi hindarilah. Di pasar Tonga tidak lazim untuk tawar-menawar harga. Selain itu, Anda harus memperhitungkan bahwa di sebagian besar tempat, Anda hanya dapat membayar dengan uang tunai, dan hanya di supermarket besar Anda dapat membayar dengan kartu. Saat berbicara dengan orang yang derajatnya lebih tinggi, Anda harus menjaga kepala Anda lebih rendah dari orang itu. Mengunjungi orang tanpa pemberitahuan adalah umum di Tonga. Keluarga dan teman di Tonga sering berkunjung ke rumah tetangga mereka, terutama pada hari Minggu sore. Di rumah yang lebih tradisional, pria punya kebiasaan duduk bersila di lantai, sedangkan wanita duduk dengan kedua kaki dilipat ke belakang dan ke samping. Saat duduk di atas tikar, orang Tonga dengan status sosial dan usia lebih tinggi duduk di tengah, orang dengan status sosial lebih rendah dan usia lebih muda duduk di pinggir. Jika Anda diundang untuk kunjungan resmi ke sebuah rumah, Anda harus memberikan pidato sambutan, yang dianggap sebagai kehormatan besar bagi keluarga tuan rumah. Jangan pernah membawa hidangan untuk dibagikan jika Anda diundang untuk makan di rumah, karena dianggap pelanggaran berat, karena ini berarti tuan rumah tidak menyiapkan makanan yang cukup. Pada hari Minggu dan acara-acara istimewa, biasanya hidangan dimasak di umu, semacam oven bawah tanah. Kava adalah minuman keras yang paling digemari di Tonga, minuman ini memiliki sifat obat penenang dan anestesi yang mirip dengan alkohol. Biasanya hanya pria yang meminumnya, dan para wanita yang belum menikah dalam keluarga, diharapkan menuangkan minuman ini. Jangan memberi bunga di Tonga, karena pemberian ini hanya ditujukan untuk acara-acara tertentu seperti pernikahan atau pemakaman. Untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tamu terhormat, biasanya tuan rumah menawarkan makanan, kerajinan tangan, buah-buahan atau kain kepada mereka, dan menolak hadiah ini dianggap sebagai pelanggaran serius. Jika Anda ingin mengetahui negara lain kunjungi video tentang Taiwan ini, tulis di komentar pengalaman Anda jika Anda pernah mengunjungi Tonga, berikan suka jika Anda menyukainya, dan berlangganan untuk menonton video serupa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!